selamat menikmati dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama yang kami dapatkan teman-teman semuanya PP Manajemen ASN Molor honorer tinggal 6 bulan lagi pemerintah ini serius enggak sih? ini mungkin pertanyaan dari rekan-rekan honorer ya yang tentunya masih sabar menunggu ya pada seleksi P3K 2024 ini karena sudah mungkin pertengahan menuju akhir bulan Juni ini belum ada bakal diterbitkannya PP Manajemen ASN tersebut ya saat ini sudah pekan ketiga bulan Juni tetapi jadwal pendaftaran P3K 2024 yang digadang-gadang sebagai cara penyelesaian masalah tenaga honorer atau non-ASN belum juga ditetapkan di sisi lain PP Manajemen ASN yang menurut Menfan R.B. F. Abdullah Ajwar Anas merupakan regulasi penentu nasib jutaan tenaga non-ASN atau honorer belum juga diterbitkan sekedar mengingatkan bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 mengamanatkan seluruh regulasi turunan Undang-Undang termasuk PP atau Peraturan Pemerintah Manajemen ASN harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak Undang-Undang itu diundangkan Nah Undang-Undang tentang ASN yang diundangkan pada 31 Oktober 2023 mestinya seluruh regulasi turunan Undang-Undang ASN sudah terbit akhir April 2024 kemarin Undang-Undang No. 20 Tahun 2024 juga mengamanatkan agar penyelesaian tenaga non-ASN itu harus sudah tuntas di akhir Desember 2024 dengan kata lain keberadaan honorer tinggal 6 bulan lagi Wakil Ketua Komisi 2 DVR Saan Gustava saat raker dengan dengar pendapat dengan Kemenfan RB, BKN dan Komisi ASN di Senayan di beberapa hari yang lalu pada hari Rabu tepatnya menyinggung mengenai belum terbitnya PP sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN mestinya sudah April itu sudah selesai ya nah mestinya itu bulan Mei sudah persiapan pendaptaran ya pada bulan Juni ini harusnya ini sudah dilakukan seleksi PTIAK dan juga CPNS nah sekarang sudah bulan Juni sudah lebih dari 2 bulan dan itu langsung disinggung ya oleh Wakil Ketua Komisi 2 DVRRI yaitu Pak Saan Gustava ya pada saat raker bersama bersama Kemen Padere kemarin nah anggota Komisi 2 DVRRI juga Gus Pardigaus pada raker tersebut juga menyentil mengenai masalah molornya regulasi untuk turunan Undang-Undang ASN menentaran PTIAK 2024 belum juga dibuka sementara PP Manajemen ASN yang disebut sebagai penentu nasib honorer masih molor sampai sekarang padahal SMPR sudah tidak ada lagi honorer dan itu diungkapkan oleh Pak Gus Pardigaus ya sebagai Wakil Rakyat yang Pak Gus Pardi ini getol memperjuangkan nasib nasib honorer nah setelah ini akan kita simak ya pernyataan langsung dari Pak Gus Pardigaus dimana ini adalah politisi senior yang terus menyuarakan aspirasi dari teman-teman honorer silahkan teman-teman untuk menyimak anggaran semester 2 itu saya merasakan rasanya tidak pernah yang tidak hadir dalam rapat tambahan anggaran di BKN 396 pada semester 2 itu terjadinya bagaimana apakah atau saya luput atau saya memang tidak hadir sehingga kaget juga saya nih ada tambahan anggarannya yang sekalian tapi peruntukannya sangat jelas yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan CPNS tadi juga sudah disinggung oleh pimpinan tapi belum menjurus kepada Mempan RB yang ditugaskan oleh undang-undang ini sudah terletor ini saya juga ditanya oleh berbagai mas media terhadap wajiban BKN Mempan RB untuk melahirkan BP berkaitan terhadap kebijakan dimana KSN sebagai lembaga yang melakukan pengawasan itu sudah dieliminir akibat dari lahirnya undang-undang 22 undang-undang 20 tahun 2023 oleh karena itu tentu saya minta juga bagaimana progress report karena dijanjikan di bulan April sebab Desember itu tidak ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap masalah honorer dan juga status daripada lembaga pengawas ini memang kita dulu sebagaimana dikibilang oleh pimpinan kita berjibaku dan lain sebagainya tetapi inilah sebuah kebijakan dan keputusan yang diambil tentu kita harus harusnya dalam persoalan ini memban RB juga harus paham kita sedang menghadapi pilkada serentak yang belum pernah dilakukan selama ini artinya dinamika berkaitan tentang netralitas ini sangat-sangat luar biasa bayangkan saja kemarin 14 Februari 2024 dimana secara sumringah keberanian ASN untuk tidak netral tembaga apalagi yang akan mengawasi sedangkan PP untuk berkaitan tenang persoalan itu sampai detik ini juga belum lahir ini bengkala yang menurut emad saya tolonglah segera dilahirkan karena kita melahirkan undang-undang ini di 2023 sampai sekarang sudah bulan Juni sudah lebih 6 bulan kok masih belum juga terlaksana kemudian yang terakhir adalah termasuk juga mempan RB progress report makanya pendalaman nanti saya bicara anggaran karena kita jarang-jarang bicara dulu dengan Pak Cahyokomolo kita sering progress report daripada eslonisasi ini saya hanya mendapatkan ketika itu pada zaman Pak Cahyokomolo sudah ada gambaran-gambaran dasar yang disampaikan di pusat tentang masalah eslon 3 dan 4 kinerjanya begini provinsi bagaimana kabupaten kota dan juga bagaimana sebab ini juga menimbulkan masalah masalah baru ada kebutuhan-kebutuhan di grassroot itu memerlukan eslon 4 bagaimana dan tidak mungkin dilakukan oleh lembaga yang bersifat fungsional oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa persoalan eslonisasi itu bukan menghilangkan menghapuskan tetapi melakukan rasionalisasi terhadap jabatan eslon 3 dan 4 itu tentu ini juga perlu pemikiran pendalaman kajian yang lebih mendalam dalam melakukan rasionalisasi itu jangan hantam kromo jadi kasihan juga kemudian yang anunya itu adalah masalah fungsional dulu sering juga dikatakan oleh mempan rb ini bahwa anggarannya malah lebih membengkak saya tidak masuk akal dengan adanya dirasionalisasi kanya eslon 3 dan 4 terjadi pembengkakan kalau saya mengatakan malah menurunkan anggaran kenapa ruang kantor untuk eslon 3 tidak ada lagi biaya operasionalnya tidak ada lagi kemudian apa pangkatnya apa jabatan jabatannya kan tidak ada lagi jabatan jabatan